Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat menggelar kegiatan workshop atau pelatihan jurnalistik. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat bekerjasama dengan AINews Pangkal Pinang untuk memberikan materi seputar dunia jurnalistik kepada ratusan pelajar tingkat SMA sederajat sebangka barat. Untuk mengambil waktu kita, kita timbakan. Ratusan pelajar tingkat SMA sederajat sebangka barat tampak antusias mengikuti kegiatan workshop atau pelatihan jurnalistik di Gedung Geraha Aparatur PMK Bangka Barat Rabu 21 Desember 2022 untuk memberikan informasi dan ilmu jurnalistik yang mumpuni. Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat bekerjasama dengan kantor Biro AINews Pangkal Pinang. Dalam kegiatan workshop tersebut, ratusan pelajar diberikan informasi soal dunia jurnalistik seperti pengenalan dasar jurnalistik dan diajarkan langkah-langkah pembuatan berita. Selain itu, pelajar SMA juga diberikan ilmu pengetahuan secara cuma-cuma dalam pengambilan foto yang baik. Christian, salah satu pelajar SMK, Bina Karya Muntok, mengaku mendapatkan pengetahuan baru soal dunia jurnalistik sebab sebelumnya sama sekali tidak tahu hal yang berkaitan dengan pers atau jurnalistik. Saya dapat yang pertama, yang mengetahui tentang kebedaan dari jurnalistik dan jurnalistik. Nah, jurnalistik itu yang terlihat kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi. Nah, saya juga ada beberapa aturan yang tidak boleh dilakukan dalam menulis jurnalistik tersebut. dan ada beberapa sifat juga dalam jurnalistik dan bagaimana cara kita mengelola kata tersebut dan apa saja yang tidak boleh seperti mengandung kata fitnah, mengandung kentangan kekerasan, dan lain-lain. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat, Arwen Diberharap, melalui kegiatan ini, para pelajar mendapatkan pengetahuan baru dan lebih mengenal dunia jurnalistik. Kegiatan ini tentunya dapat menumbuhkan minat dan kecintaan pelajar dan masyarakat terhadap yang namanya kegiatan jurnalistik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tentunya menggali, menggali bakat potensi yang ada di pelajar, sehingga nantinya dengan bakat potensi yang ada ini, mereka mampu mengembangkan bakat ini sendiri, dan ketiga, meningkatkan kapasitas dan kompetensi jurnalistik yang ada di dalam diri adik-adik pelajar. Dan tentunya yang terpenting bagaimana dengan kegiatan ini, mereka mampu menukomunikasikan landscape di wilayah Bangka Barat, sehingga mereka timbul rasa kecintaan mereka terhadap alam khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan serupa bakal digelar kembali oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat dengan sejumlah peserta pelatihan jurnalistik lebih banyak yang terlibat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Rahmadani, AI News melaporkan.